Hari ke-11 terjadi agresi ke wilayah jalur Gaza dan pun sampaikan bahwa seperti informasi yang diterima oleh teman-teman di Indonesia bahwa saat ini memang di Gaza sedang dilanda krisis makanan dan krisis air minum. Ini saya sedang berada di depan rumah sakit Tashifa yang mana bagian besar dari warga Gaza itu mereka warga sipil. Mereka datang ke sini untuk mencari perlindungan dari serangan pihak penjajah. Kita masuk ke dalam teman-teman. Ini luar biasa banyaknya. Kita lihat bagaimana walaupun dalam situasi seperti ini kita lihat mereka tidak mendapatkan makanan teman-teman dan juga air minum. Dengan demikian teman-teman di Indonesia doanya ya teman-teman doanya dukungannya untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza semoga mereka diberikan apa namanya diberikan kekuatan. Karena kan sudah 11 hari lebih dari 3.200 yang cederah meninggal dunia. dan 11 ribu sekian itu mereka apa namanya cederah. Coba kita melihat ini pintu evakuasi teman-teman di sana itu pintu evakuasi dan di sini tempat penampungan untuk apa namanya para korban yang telah meninggal dunia oleh jenazah. Kita lihat ke bawah bagaimana begitu banyaknya warga Gaza yang datang ke sini untuk berlindung karena mereka tidak punya tempat perlindungan rumah mereka telah hancur rumah mereka telah rata dengan tanah. coba kita lihat teman-teman dari atas itu ada korban lagi teman-teman kita lihat sana karena ada proses evakuasi lagi ini korban lagi teman-teman nah ini korban korban dari serangan dari pihak penjajah dan sampai dengan saat ini seperti yang kita lihat teman-teman situasinya seperti ini teman-teman ini korban korban akibat dari serangan dari pihak penjajah ini salah satunya seperti ini untuk evakuasi tim ke dalam. Ini jenazah yang ditampung jenazah ditampung karena di dalam itu saking penuhnya dengan demikian itu mereka ini sudah ditutup teman-teman kita turun ke bawah ini teman-teman jenazahnya di dalam itu jenazahnya di dalam seperti itu jadi memang seperti yang kita ketahui bahwa memang warga Gaza itu membutuhkan makanan minuman dimana kita membayangkan bagaimana begitu banyaknya warga Gaza tapi situasinya seperti ini ini coba dari atas nah itu itu korban lagi teman-teman korban lagi teman-teman dari bawahnya banyak sekali nah teman-teman dari bawahnya tidak teman-teman bawah sekali itu dimana mereka membutuhkan dukungan dari teman-teman di Indonesia membutuhkan dukungan dari teman-teman di Indonesia ini tidak sedikit dari mereka yang tidur di sini nah mereka ini rumah mereka itu telah rata dengan tanah teman-teman rumah mereka rata dengan tanah dengan demikian itu mereka evakuasi mereka datang ke sini untuk berlindung dari serangan berlindung dari serangan terima kasih terima kasih ini mereka ini teman-teman itu warga sipil warga sipil anak-anak wanita yang datang ke sini untuk berlindung ini di area seputar rumah sakit Ashifa itu sudah seperti tempat pengungsian teman-teman ya mudah-mudahan kita bisa memberikan air minum dan makanan untuk mereka ya teman-teman semoga kita bisa memberikan air minum dan makanan buat mereka terima kasih 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 Kita naik ke atas menuju. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!